Intro Benarkah? Channel Youtube Politik Nusantara membagikan sebuah video yang menampilkan Gibran berada di ruang sidang dengan klaim narasi yang menyatakan bahwa KPU dan Mahkamah Konstitusi atau MK mencoret nama Gibran dari Cawpres Prabowo Yuk kita cek faktanya menggunakan tools Periksa Fakta Mavindo Kalimasada atau chatbot Periksa Fakta Mavindo Cara penggunanya juga sangat mudah Pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin dicari pada kolom chat Kedua, tekan tombol kirim Ketiga, tunggu beberapa saat sampai chatbot merespon Dan yang keempat, hasilnya akan muncul artikel atau berita yang dicari dan kebenarannya Setelah ditelusuri, thumbnail yang menampilkan Gibran Setelah ditelusuri, thumbnail yang menampilkan Gibran berada di ruang sidang tersebut merupakan momen ketika MK menggelar sidang pemeriksaan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Sandiaga Uno pada 14 Juni 2019 hingga 23 Juni 2019 Artikel tersebut membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengatur syarat sebagai calon wakil presiden yang berumur 40 tahun ke atas atau menduduki jabatan kepala daerah dianggap cacat hukum Gibran Raka Buming tidak pantas menduduki calon wakil presiden karena belum berumur 40 tahun dan pengalamannya sebagai wali kota Solo hanya selama 2 tahun Dengan demikian, klaim KPU dan MK coret nama Gibran tersebut tidak benar sehingga masuk dalam kategori konten yang dimanipulasi Mahvindo punya tips dan triknya nih agar teman-teman tidak mudah percaya berita palsu yang menyebab Pertama, cek melalui sumber yang terpercaya Kedua, tanyakan langsung kepada pihak terkait Dan yang ketiga, cek berita melalui chatbot WhatsApp Galimasada Mavindo di nomor 0859 2160 0500 交 clash 超 Terima kasih telah menonton!